Coba kau pandangi, luasnya bumi pertunyi, negeri yang kaya, gemah ripah lojinawi. Lagu yang diciptakan petani muda itu apa poin yang ingin disampaikan? Lagu ini saya persembahkan untuk petani muda di seluruh wilayah Nusantara Kedepuntuk Indonesia. Saya menciptakan lagu petani muda ini karena melihat situasi dan kondisi di Sumsel, khususnya Petimur, bahkan Indonesia yang mungkin petani muda itu dari data yang saya terima hanya 4-8% petani muda yang ada. Hanya karena untuk memberikan semangat bagi petani-petani muda yang ada dalam bidang pertanian untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat buat bidang pertanian di Sumsel, Timur khususnya di Indonesia. Dengan jiwa muda yang ada, petani-petani muda yang sekarang sudah... Sebenarnya ada satu organisasi ini, petani milenial yang di Oku Timur sudah mempunyai legalitas dan kita semua, saya juga termasuk Ketua Dewan Pakar Petani Milenial Oku Timur. Jadi terinspirasi karena memang ada suatu acara yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur dan saya membuat lagu itu bersama sahabat saya, Jamie Delvian, salah satu musisi di Sumsel, membuat lagu ini untuk memberikan semangat kepada petani muda dalam berkarya dan berbuat untuk pertanian di Sumsel. Ketika kita bergerak bersama, membangun impian untuk kita kaum muda, menjadi harapan, sawah ladang kita, jadi kebanggaan untuk kemandirian pangan. Lagi ini kan sudah sempat dipublikasikan ya, itu di mana, di acara apa, dan bagaimana tanggapan orang-orang ketika mendengar lagu tersebut yang masih dirasakan? Alhamdulillah, lagu itu pertama kali diputar dan dipublikasikan di acara Jambore Petani Milenial yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya tanggal 26 Agustus yang lalu. Dan lagu itu diputar di situ pertama kali dan dipublikasikan, didengarkan bersama-sama dalam kegiatan Jambore Petani Milenial yang tarapnya secara nasional. Dan dihadiri lebih kurang hampir 500 lebih petani milenial, khususnya petani milenial yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, 17 Kabupaten Kota, dan hadir juga petani milenial perwakilan dari Jawa Barat dan Provinsi Lampung. Dan di situ dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pertanian, Bapak Harpik Hasnul Kolbi, dan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, dan dihadiri juga Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Haji Lanosin, dan seluruh stakeholder yang ada untuk mensuksesikan acara Jambore Petani Milenial sekelas nasional. Terus bagaimana tanggapan orang-orang yang mendengar saat itu, Mas Ria? Ya Alhamdulillah, sebenarnya sebelum itu, kami sudah beberapa rekan-rekan menekan lagu itulah. Dan akhirnya dikutap dan dipublikasikan, digengarkan bersama, selama perjalanan Jambore itu, semuanya menyanyikan bersama-sama dalam semangat dan kebahagiaan. Dari awal sampai akhir lagu pun, sampai penutupan Jambore itu, kami menyanyikan lagu bersama-sama dengan tempo lagu yang sudah diarancemen oleh sahabat saya, Jemim Jemfian. Dan saya ciptakan Alhamdulillah, puas melihat semua rekan-rekan petani milenial menyanyikannya bersama dan selalu diputar dalam setiap acara kegiatan Jambore Petani Milenial dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus sampai 28 Agustus ditutup. Ya mudah-mudahan dengan bisa ciptakan lagu ini, dan Alhamdulillah sudah juga di... Menjadi hak cipta, dan didaftarkan ya, sudah didaftarkan di surat pencatatan ciptaan di Kementerian... Ada, ada sertifikatnya? Ada, itu sertifikatnya, tolong. Sertifikatnya. Nah, ini sertifikat surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan Tak Asasi Manusia. Tanggal keluar 2 September 2022, nomor dan semuanya tertera di sini. Nama penciptaan dan teman sahabat saya, Jimmy Delpian, juga ada di dalam ini karena kami mengerjakan lagu ini berdua. Saya ciptakan semuanya dan di alancement oleh sahabat saya, Jimmy Delpian. Dan mudah-mudahan akan menjadi theme song untuk petani muda, petani milenial di seluruh Indonesia. Dan menjadi semangat dan memberikan semangat dan memberikan harapan untuk meraih kami bersama-sama seluruh petani milenial, melalui lagu petani muda ini, bersatu, bersama-sama, berjuang untuk meraih mimpi. Dan menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia dalam meraih kemenangan mencapai kemandirian pangan. Khususnya menunjukkan sumsel mandiri pangan. Kita berbakti, kita bergerak bersama, membangun impian untuk kita kaum muda. Menjadi harapan, sawah ladang kita, jadi kebanggaan untuk kemandirian pangan. Tanggapan mas Andri ketika pertama kali mendengar lagu ini, apa yang mas Andri rasakan? Ini sebuah lagu yang positif, jadi mendengar lagu yang positif itu suasana hati itu bahagia, gembira. Dan yang paling penting dengan mendengar lagu ini, menjadi lebih bersemangat dalam mendengar lagu ini. Di pembukaan, kita menerang lagu ini bersama, di penutupan juga ditengarkan bersama-sama sambil kita sedikit menari-nari. Sampai bersemangat ya. Sampai bersemangat ya. Membangun impian untuk kita kaum muda, menjadi harapan, sawah ladang kita, jadi kebanggaan untuk kemandirian pangan. Untuk kemandirian pangan. Dengan hadirnya lagu ini, harapannya bagaimana nanti terhadap situasi pertanian nasional. Walaupun, ya mungkin kontribusinya sedikit, tapi ada harapan. Ya, dengan adanya lagu ini, mudah-mudahan menjadi semangat. Untuk pemuda dan pemudi, jadi petani milenial. Dan saya hanya ingin dari pemerintah pusat juga mengapresiasi lah petani-petani milenial dan petani muda ini dalam berkontribusi di bidang pertanian. Jangan hanya sebatas bahwa, oh ada petani milenial dan ada kegiatan-kegiatan petani muda, tapi tidak direspon secara baik. Hanya sekedar, hanya di timlet, di penyampaian-penyampaian tertentu. Dengan adanya jambore yang dilaksana kemarin dan adanya lagu ini tercipta dan untuk kebersamaan kita semua, mudah-mudahan ya dengan semua yang ada sumber daya alam Indonesia ini, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan pertanian di Indonesia yang kemandirian pangan dan bisa membawa kemahmuran dan kesejahteraan untuk seluruh petani di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih, Mas Rio dan Mas Andri atas waktunya. Menjanji petani muda itu keren!